Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara cepat memunculkan opsi TTL dan opsi tebak foto pada akun facebook yang terkunci oleh sesinyu pada tutorial sebelumnya saya sudah berbagi cara cepat untuk memunculkan opsi kode email dan opsi tebak foto namun ternyata banyak sekali yang terkendala terkait dengan opsi tersebut untuk opsi tebak foto ternyata untuk kalian yang versinya dengan versi free facebook kalian tidak bisa melihat foto yang akan ditebak kemudian untuk opsi kirim kode melalui email juga ternyata banyak yang mengalami kendala karena kode yang dikirim oleh facebook tidak kunjung masuk ke email kalian ada juga yang terkendala saat mau memunculkan opsi ternyata untuk opsi kirim kode melalui email tidak bisa muncul pada akun kalian nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial untuk menggantikan tutorial yang kemarin bagi kalian yang belum mendapatkan solusinya oke namun sebelum ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kangtri tidak pernah membuka bengkel sesi facebook berbayar dan tidak pernah meminta bayaran ketika memperbaiki atau membantu akun facebook milik penonton jika ada seseorang yang mengaku mengatas nama kangtri dan membuka bengkel sesi facebook berbayar maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi kangtri selain itu saya juga ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan som notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel kangtri kemudian bagi kalian yang ingin mendukung channel kangtri kalian bisa join menjadi membership dan dapatkan keistimewaan saat kalian komentar di video-video kangtri jadi disini jika kalian sudah menjadi membership maka kalian akan memperoleh icon khusus yang tentunya akan membedakan antara membership atau bukan membership namun sekali lagi disini saya tidak pernah memaksa kalian untuk menjadi membership oke untuk menyingkat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita login ke akun tersebut menggunakan aplikasi google chrome namun disini sebelum kalian login ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan tergantung dengan versi sesi kalian jika akun facebook kalian terkunci oleh sesinya dengan versi mfacebook maka kalian bisa langsung mempraktekannya namun jika kalian akun facebooknya terkunci oleh sesinya dengan versi free facebook maka kalian harus merubah terlebih dahulu link dari login akun facebook kalian untuk link login pada akun facebook kalian yang terkunci oleh sesinya dengan versi free facebook kalian bisa gunakan link dengan alamat seperti ini disini untuk free kita gantikan dengan tulisan touch ingat ini khusus bagi kalian yang akun facebooknya terkunci oleh sesinya dengan versi free facebook Kalian harus memperhatikan ini Namun seperti yang saya katakan tadi Bahwa jika kalian terkunci oleh session new dengan versi M Facebook Kalian tidak usah mengganti dari link halaman login akun Facebook kalian Kalian langsung saja untuk mempraktekan Oke kita praktekan saja Disini kita buka halaman login Facebook Seperti pada login biasanya Disini kita masukkan email atau nomor teleponnya Kemudian kita masukkan santinya dan kita klik tombol masuk Maka kita akan mendapati halaman akun anda di kunci Disini sudah ada tombol mulainya Namun ternyata untuk opsinya belum mau muncul Atau belum ada opsi untuk penyelesaian Disini untuk praktek yang pertama Saya akan mencoba untuk memunculkan opsi tebak foto teman Untuk memunculkan opsi tersebut Kita sentuh saja seatbar bagian browser kita Kemudian kita edit link dari halaman ini Kita sentuh seatbar pada browser kita Kemudian kita klik icon pensil Setelah itu disini kita tinggal mengedit dari URL tersebut Pada tutorial kali ini berbeda dengan tutorial yang kemarin Yang kemarin diedit bagian depan Namun kali ini yang diedit bagian belakang Untuk cara mengeditnya Saya akan praktekkan sebagai berikut Yang pertama disini kita perhatikan Tulisan intro Disini ada tulisan intro Kemudian di depannya ada persen 2F Kemudian di bagian persen Disini ada persen Kita klik ke depan Kemudian kita tuliskan lagi persen Kemudian kita tambahkan lagi 2F Itu 2F F nya dengan F besar F balok Setelah itu disini kita tambahkan lagi F F kecil Kemudian kita tambahkan PC Jika semuanya sudah disini kita tinggal klik tombol masuk Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman identifikasi nama teman Disini kita tinggal coba untuk mengeklik tombol lanjutkan Namun perlu kalian ketahui bahwa tidak semua akun bisa menggunakan opsi ini Karena setiap akun beda-beda Oke disini kita klik saja tombol lanjutkan Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman tebak foto teman Disini kita tinggal menebak nama-nama yang sesuai dengan foto tersebut Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak semua akun bisa menggunakan opsi ini Pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial tadinya untuk opsinya belum ada Namun ternyata setelah menggunakan trik ini opsinya sudah muncul sesuai dengan URL yang kita edit tadi Kemudian bagi kalian yang akun facebooknya terkunci oleh sesuai dengan versi free facebook Untuk proses editnya berbeda untuk versi ini editnya di bagian depan seperti yang saya praktekan pada tutorial sebelumnya Disini saya akan mempraktekan kembali untuk mengingatkan kepada kalian Kita sentuh sheetbar pada browser kita kemudian klik pensil Setelah itu disini kita tinggal mengedit link bagian depan Disini ada tulisan intro kemudian kita tambahkan saja untuk kode opsinya Kode opsinya fpc kemudian disini kita tambahkan garis miring Kemudian tinggal klik masuk Maka disini kita akan diarahkan seperti tadi ke halaman identifikasi nama teman Namun jika kita klik tombol selanjutnya untuk hasilnya Disini tidak akan muncul foto-foto yang akan kita tebak Maka disini saya sarankan kalian login menggunakan alamat touch.facebook.com saja Agar fotonya bisa terlihat Kemudian yang berikutnya adalah cara memunculkan opsi tebak tanggal lahir Seperti sebelumnya disini kita menggunakan edit url Kita masuk ke beranda dari sesi akun facebook tersebut Kemudian kita sentuh sheetbar Kemudian kita klik pensil dan disini kita tinggal mengedit urlnya Untuk bisa memunculkan opsi tebak tanggal lahir disini kita edit seperti ini Disini kita perhatikan tulisan intro Kita hapus tulisan tersebut dan kita ganti menjadi tulisan BC dengan huruf kecil semua Jika sudah disini kita tinggal klik tombol masuk Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman masukkan tanggal lahir anda Atau opsi tebak tanggal lahir Disini kita tinggal memasukkan tanggal bulan dan tahunnya Namun perlu kalian ketahui bahwa tidak semua akun bisa menggunakan opsi ini Ada beberapa akun yang bisa menggunakan opsi ini Namun tidak sedikit yang gagal menggunakan opsi ini Kemudian bagi kalian yang akun facebooknya terkunci oleh session new dengan versi free facebook Kalian juga bisa memunculkan opsi tersebut menggunakan halaman login free facebook Disini saya praktekan saja saya login menggunakan free facebook Kemudian sentuh sitbar pada browser kita Kita klik pensil Kemudian disini kita edit Untuk menampilkan opsi tebak tanggal lahir dengan versi free facebook disini yang diedit bagian depan Kita geser ke depan hingga ada tulisan intro Disini untuk tulisan intro kita ganti saja menjadi bc Disini untuk hurufnya kecil semua Setelah itu disini kita tinggal klik tombol masuk Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman tebak tanggal lahir seperti tadi Kita tinggal memasukkan tanggal bulan dan tahunnya Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua akun bisa menggunakan opsi ini Oke sekian tutorial diri saya mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!